Intro Halo Rahajang Semeng, apa kabar Anda Saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Intro Untuk mencegah penyakit rabies, Dinas Petanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan mengoptimalkan peran tim siaga rabies atau dengan memperluas cakupan wilayah. Intro Ratusan umat muslim di Denpasar melaksanakan sholat idul adha sehari lebih awal di lapangan miti mandalar non-Denpasar Rabu pagi kemarin. Intro Bali mengenal makanan tradisional yang disebut lawar. Tak hanya dibuat dari jaging, makanan tradisional lawar juga bisa dibuat dari bahan gelungah atau kelapa muda. Intro Untuk mencegah penyakit rabies di Bali, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali akan mengoptimalkan peran tim siaga rabies atau tisira dengan memperluas cakupan wilayah. Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang digelar selasa kemarin oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali bersama Dinas Kesehatan Provinsi Bali serta pemangku kepentingan termasuk majelis desa adat. Rapat juga memutuskan menambah tim siaga rabies yang selama ini sudah terbentuk di lima kabupaten di Bali. Penambahan hingga ke tingkat banjar atau kampung dengan melibatkan seluruh aparat termasuk yawanan atau organisasi kepemudaan di tingkat banjar. Tisira itu memang sudah ada di beberapa kabupaten kalau tidak salah itu lima kabupaten Jemberano, Buleneng, Bandung itu sudah membentuk, Karangasem itu sudah ada tisira tisira itu adalah tim siaga rabies kita bentuk tidak cukup dengan di kabupaten saja kita harus turun ke bawah membentuk tisira di desa-desa nah tisira ini sangat penting karena merupakan garda terdepan untuk menuntaskan rabies di Bali saya punya cita-cita, punya keinginan dan punya target tahun 2024 minimal gigitan anjing yang menyebabkan orang itu meninggal sudah tidak ada lagi itu yang pertama Kedua, tahun 2028 Bali bebas rabies yang kita latih bidang desa babinsa kepala desa desa antar yang paling penting ganda terdepan di desa adalah Yohana desa muda-mudi desa kita itu ikut kita perangkat di situ kita bentuk, kita ranggul untuk menuntaskan rabies ini tim siagar rabies merupakan pintu terdepan dalam penanggulangan rabies di Bali Dinas Pertanakan dan Ketanganan Pangan Provinsi Bali menargetkan tahun 2028 Bali akan bebas dari penyakit rabies tim likutan melaporkan dari Kota Denpasar Dinas Kesehatan Provinsi Bali memastikan stok vaksin anti rabies untuk manusia atau korban gigitan anjing hingga akhir tahun 2023 mencukupi masyarakat diimbau segera ke rumah sakit jika terinfeksi rabies agar segera divaksin secara gratis saat ini stok vaksin anti rabies di Dinas Kesehatan Provinsi Bali mencapai 63.000 dosis dari jumlah tersebut 20.000 dosis merupakan vaksin anti rabies untuk manusia yang akan didistribusikan ke seluruh daerah hingga ke tingkat puskesmas tapi 20.000 sudah kita sebarkan di Kabupaten Kota sampai ke puskesmas ya artinya stok di provinsi masih 40.000 jadi itu cukup kita sudah cukup sampai akhir tahun cukup artinya itu untuk setahun sampai akhir tahun ini Pak ya masih cukup yang pertama sekali kita tetap asosiasi kasih kepada semua masyarakat Bali jangan menyepilihkan jangan menganggap remeh kalau kita digigit anjing begitu kita digigit anjing segeralah luka digigitan atau kita punya luka terbuka yang digilat di anjing baik anjing peliharaan atau anjing liar segeralah digigit dengan air sabun yang mengalir 10-15 senir selesai di siodium abdua balho nah selanjutnya jangan lupa segeralah ke masyarakat kesehatan terdekat bisa puskesmas bisa rumah sakit untuk mendapatkan vaksin anti rabies itu yang paling penting kenapa kejala rabies itu muncul paling cepat 1-3 ulang tergantung kepergigitan yang makin kekandikasi bisa sampai 3 bulan dekat ke kepala makin cepat kekandikasi tindakan awal jika digigit anjing yang terinfeksi rabies yakni membersihkan luka dengan air yang mengalir menggunakan sabun atau alkohol selanjutnya meminta vaksin anti rabies di fasilitas kesehatan sementara anjing yang terinfeksi rabies umumnya bergejala antara lain tidak bisa jalan lebih agresif tidak mau makan dan minum kejang dan sensitif dengan cahaya dan suara tim liputan melaporkan dari kota Denpasar warga Denpasar membawa anjing piaran mereka ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Mereka meminta anjing mereka divaksin yang diberikan secara gratis agar tidak tertular virus rabies Kasus gigitan hewan penular rabies HPR terutama berasal dari anjing peliharaan atau anjing liar Menurut Dinas Kesehatan beberapa pekan terakhir kasus gigitan anjing sudah mencapai 19 ribu orang dan 4 diantaranya dilaporkan meninggal dunia maka dengan kasus itu pentingnya kita untuk memaksin lebih awal jadi antisipasi karena kan tidak tahu ada mungkin di keluarga itu anak-anak yang bermain di sekitar rumah kita atau di dalam lingkungan keluarga kita ya kalau ini khawatir khawatir juga ya tapi kalau sudah adanya vaksin ini kayaknya sih kita lebih aman ini rencana vaksin rabies kan lagi marak rabies kebetulan sebenarnya Niki kan belum jadwalnya vaksin rabies tapi takut juga karena kemarin di info boleh udah boleh vaksin rabies terus dapat info di IG katanya langsung ke sini aja dia langsung dapat vaksin rabies gratis untuk saat ini lumayan banyak karena masyarakat mungkin sudah mulai sadar untuk memvaksin anjingnya dan memelihara anjingnya dengan benar untuk perkiraan rata-rata orang yang bawa ke sini untuk anjing yang divaksin rata-rata sekitar 20 ekoran per hari sudah mulai sekitar 2 minggu ini sudah mulai ramai dari hari biasanya di batas tidak punya tiap hari itu berapa dosis yang di enggak karena kita kan hewannya juga beda-beda karena ini urjim juga jadi setiap anjing dibawa anjing kucing muka perempuan yang membawa HPR yang rabies yang membawa penyakit rabies itu kita akan vaksin di sini dinas pertanian dan ketahanan pangan provinsi Bali membuka layanan vaksinasi gratis dari hari Senin hingga Kamis mulai dari pukul 8 hingga setengah 4 sore dan Jumat dari pukul 8 hingga 1 siang selain gratis jumlah anjing yang divaksinasi juga tidak dibatasi tim liputan melaporkan dari kota Denpasar terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!